Oke, balik lagi sama gue Maol, Content Marketing Strategist dari Werinasia. Nah, di video quick hits kali ini gue mau ngasih tau fitur-fitur apa aja yang bisa kalian gunakan dan maksimalkan di Garmin Venue SQ2. Jadi buat kalian yang udah punya Garmin Venue SQ2 tapi masih bingung nih sama fitur-fitur apa aja sih yang bisa dimaksimalin, langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama gue mau bahas button-nya dulu atau tombolnya dulu nih. Jadi di Garmin Venue SQ2 ada 2 tombol, yang pertama di bagian kanan atas dan yang kedua di bagian kiri atas. Nah, yang pertama ini untuk apa sih? Jadi kalau kita tekan yang tombol atas, nanti akan muncul pilihan Spot Profile Favorit dan ada widget-nya juga. Kalau kalian scroll lagi ke bawah, nanti akan muncul pilihan seperti Navigate, Breadwork, Health Snapshot. Nah, kalau kalian mau nambahin favorit dari Spot Profile kalian, kalian bisa tekan tanda tambah ini. Nanti ada pilihannya, nanti tinggal kalian tekan tanda tambah dan akan muncul di sini. Nah, selain itu kalau kalian tekan yang lama di tombol bagian kanan atas ini, nanti akan masuk ke menu Control. Jadi di sini tuh ada Garmin Pay, ada Stopwatch, terus ada Shutdown dan masih banyak lagi. Jadi ini ada juga untuk setting Brightness jam kalian. Terus kalau kalian tekan yang tombol kanan bawah, ini fungsinya untuk tombol kembali dari menu-menu sebelumnya. Nah, kalau kalian tekan tombol bawah ini, tekan yang lama, nanti akan muncul seperti menu pilihan. Ada Watch Face, ada Clock, ada History kalian, dan ada menu setting juga. Jadi di sini tuh bisa untuk setting menu-menu yang ada di jam tangan ini. Terus kalau kita scroll lagi, kalau misalkan kita swipe up atau swipe down, di sini akan muncul data seperti cuaca, terus ada Health Snapshot, terus ada Notification, ada Calendar, terus ada di sini Sleep, Data Sleep juga. Ada Pulse Ox, Respiration, Stress, Body Battery, Heart Rate, Hydration, Calories, terus di sini ada Intensity Minutes juga sama Steps. Nah, kalau kalian swipe kanan, nanti akan muncul di sini kalau gue adalah Musik Control atau Musik Player. Tapi kalian bisa setting atau ganti menu ini di settingan Shortcut. Nah, yang kedua, gue mau ngasih lihat nih Watch Face dan Widget atau Glances yang ada di jam tangan ini. Jadi kalau di jam tangan ini, kita bisa ganti atau melihat kumpulan Watch Face yang ada dengan cara menekan tombol kanan bawah ini. Nanti akan muncul pilihan seperti Watch Face dan kalian tinggal tap, nanti akan banyak pilihan Watch Face yang bisa kalian pilih. Kumpulannya banyak banget dan kalian juga bisa custom dari Watch Face kalian di jam tangan ini. Nah, misalkan gue pilih lagi yang tadi. Terus, jadi di atas tadi kayak seperti yang udah gue bahas, kalau kita swipe up, di sini akan muncul widget atau di sini namanya Glances yang gue taruh itu ada Steps atau Langkah. Terus di sini ada Intensity Minute, ada Kalori, ada Hydration, Heart Rate, Body Battery, Stress, Respiration, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalian bisa lihat aja detailnya di sini. Lalu kalian juga bisa edit. Entah itu kalian mau menambahkan Glances-nya atau kalian mau nukar posisi. Kalau mau nukar posisi menjadi paling atas atau menjadi tengah, kalian bisa tap menu dari widget ini atau Glances ini dan kalian tinggal geser. Misalkan gue naruh cuacanya di bawah Respiration. Nah, lalu tekan tombol atau tanda si checklist hijau ini. Nah, kalau udah dia akan muncul, posisinya berubah jadi ada di bawah Respiration. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan Glances itu di tanda plus yang warna hijau ini. Nah, di sini ada Less Run, terus ada Less Golf, Music Control. Nah, ini coba gue mau masukin Music Control aja di sini. Nah, Music Control-nya ada di sini, tapi gue mau coba taruh di posisi atas. Tinggal kita tekan dan kita geser-geser. Mungkin gue mau ditaruh di atas lip. Terus tinggal gue tekan atau tap dari tombol yang checklist hijau ini. Nah, jadi kalau kita cek, nanti posisinya udah berubah nih. Kurang lebih untuk yang bagian Glances dan Watch Face kayak gitu aja. Nah, jadi di Garmin Fan U SQ2 ini, kita bisa custom Watch Face kita sendiri yang ada di jam ini. Jadi, kita langsung aja tekan tombol yang kanan bawah. Nanti akan muncul Watch Face. Lalu kita geser-geser. Di sini kita bisa edit yang udah ada atau kita bisa bikin dari awal. Nah, misalkan Create Custom. Ini gue pilih yang Steel aja. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada Landscape, Nature, atau Abstract untuk si Background-nya. Nah, misalkan gue pilihnya Landscape. Nanti akan muncul nih pilihannya tuh. Kita tinggal swipe up atau swipe down aja. Pilihannya banyak banget. Misalkan gue mau pilih yang mana ya? Kira-kira ini kali ya? Oke, yang ini. Terus gue tinggal pilih lagi swipe kanan. Dia akan muncul pilihan analog atau digital. Jadi ini mungkin ada digital kayak angka doang. Terus di sini juga ada jarum. Pilihannya macem-macem. Jadi tinggal sesuai preferensi kalian aja. Terus kalau udah pilih analog atau digital. Tinggal swipe kanan. Terus nanti akan muncul nih. Kalau kalian mau menambahkan data misalkan. Tinggal swipe aja. Di sini ada logo Garmin. Ada baterai. Atau ada step. Misalkan gue pilihnya yang steps ya. Terus di sini kita bisa juga nambahin. Kalian bisa swipe up atau swipe down gitu ya. Untuk pilih datanya. Di sini ada baterai. Ada di sini ada heart rate. Terus di sini ada body battery. Oke kalau sekarang gue coba pilih yang ini kali ya. Oke setelah itu nanti ada di bagian time marker. Abis itu color. Nah color ini mungkin buat ganti si angka. Eh ganti warna dari angka di jam. Dan lingkarannya. Gue pilih yang warna putih aja karena kelihatan. Terus kalau udah tinggal kita tekan yang checklist hijau ini. Nah jadi watch face-nya udah jadi yang baru ya. Oke lanjut ke bagian edit glances atau widget dan shortcut. Jadi pertama untuk edit bagian shortcut kita tekan tombol kanan bawah. Nanti akan muncul pilihan watch face, clock, dan history. Nah kita pilih yang setting di bawah ini. Nah di sini ada glances, ada edit control, sama shortcut. Yang pertama kita edit shortcut dulu kali ya. Jadi kan yang tadi itu gue shortcutnya adalah kontrol musik. Jadi kalau yang ini gue mau ganti ke stopwatch. Nah kalau kita lihat lagi nanti di shortcutnya. Kalau kita swipe kanan dia akan muncul stopwatch. Setelah yang tadi sebelumnya itu adalah musik control. Sekarang gue ganti jadi stopwatch. Kalau kita tekan lagi yang tadi, tombol kanan bawah. Lalu pilih setting. Kita juga bisa edit glances di sini. Nah ini bisa kita tambahin. Atau kita pindahkan posisinya. Seperti tadi yang udah gue lakuin sebelumnya. Terus selain itu, di sini juga bisa edit control. Nah ini misalkan bisa kita hapus. Atau kita mau tambahin lagi. Jadi musik control. Terus ini bisa kita ganti. Terus ini bisa kita ganti kayak gitu. Nah ini juga bisa tukar posisi dari yang sebelumnya di kanan menjadi di kiri. Oke selanjutnya gue mau ngasih tau gimana cara edit data field di jam kalian. Yang pertama kalian tinggal tekan tombol kanan atas. Lalu pilih olahraga apa yang mau dipilih. Misalkan gue lari. Nah kita tinggal swipe up. Lalu di sini akan muncul workout, training calendar, dan setting. Kita pilih setting aja. Nah di sini ada tulisan data screen. Kita pilih misalkan screen 1. Layoutnya ini ada 4. Terus kita tinggal edit data field. Yang misalkan di sini ada distance. Gue ganti nih. Jadi misalkan speed. Nah gue pilih yang speed. Nah tadi yang awalnya jarak atau distance. Sekarang diganti jadi speed. Misalkan yang di sini paste. Paste juga gue ganti jadi jarak deh. Nah dia akan berubah menjadi distance. Terus kalau kita mau save. Kita tinggal tekan tombol kanan atas yang warna hijau ini. Nah nanti akan ke save otomatis. Nah ini udah berubah kan. Oke setelah udah ganti data field atau edit data field. Gue mau ngasih tau nih gimana cara setting GPS yang ada di jam tangan Garmin Venue SU 2. Pertama kita balik lagi kayak tadi. Tekan tombol kanan atas. Lalu pilih olahraga yang ingin dipilih. Misalkan ini gue lari lagi. Kita swipe up. Lalu pilih ke setting. Nah di bagian bawah ini ada tulisan GPS. Jadi kalian bisa memilih untuk GPS-nya untuk dimatiin. Atau GPS only. Atau yang all system. Nah ini gue pilih yang all system. Oke kali ini gue mau ngasih lihat gimana caranya connectin atau pairing HP kalian dengan jam tangan ini. Nah yang pertama kalian bisa buka aplikasi Garmin Connect. Oke kalau lo tekan tambah. Nanti akan muncul. Nah kalau disini gue langsung muncul jam tangan Venue SU 2. Lalu tinggal kita connect it. Nanti tinggal kita tunggu loading-nya. Setelah setup complete. Nanti akan muncul. Seperti pilihan sleep atau tipikal kalian tidur tuh gimana. Kayak jam tidur kalian tuh kayak gimana. Lalu kita tinggal tekan next aja. Nah ini ada pilihan. Kalian mau pilih pake jam di kanan atau di kiri. Misalkan ini kan kalau gue di kanan. Lalu ini ada set some goal. Bisa kita skip. Nah ini udah selesai. Tinggal kita sinkronin aja. Nah di bagian ini gue mau ngasih lihat gimana sih masukin workout yang ada di aplikasi Garmin Connect ke jam tangan Garmin Venue SQ 2. Yang pertama kalian bisa buka aplikasi Garmin Connect. Setelah dibuka kalian bisa pilih ke bagian Training. Nanti disini ada tulisan Workout dan Training Plan. Kalian bisa pilih yang Workout. Lalu disini kalian bisa find workout. Jadi kalian tinggal lihat aja disini gak semua jam tangan bisa compatible dengan workout yang ada. Misalkan gue pilih yang misalkan mana ya kira-kira. Oke misalkan Extend Your Body. Nah disini tipenya Pilates. Terus goal-nya ini adalah Mobility. Durasinya 5 menit dan tanpa peralatan. Kita bisa tinggal tekan Save to my workout. Nah workout-nya save nih. Terus udah kesimpan. Kita tinggal tekan yang tanda handphone ini. Karena ini compatible jadi langsung tulisannya tuh compatible device Venue SQ 2. Nah kita tinggal tap aja deh si Venue SQ 2 ini. Nah ini udah siap. Udah masuk ke jam tangan. Tinggal kita scene crownin dulu. Biar nanti muncul di jam. Nah abis itu kalian bisa cek ke jam tangan kalian. Pertama kita pilih. Tadi kan Pilates ya. Jadi gak semua olahraga ada workout yang ada di Garmin Connect ini. Misalkan kita pilih ke bagian bawah. Lalu cari Pilates. Nah kita tambahin dulu ke favorit. Lalu nanti kita cek yang Pilates. Nah disini ada. Tinggal kita pilih. Tinggal kita swipe up. Nah disini ada tulisan workout. Nah disini tadi yang gue pilih. Extend your body. Disini ada pilihannya. Seperti gerakan-gerakan yang ada di kumpulan workout tadi. Setelah oke. Kita tinggal tekan checklist. Lalu tinggal. Kita tekan start. Kurang lebih kayak gitu. Nah di bagian ini gue mau ngasih lihat gimana caranya control music di Garmin Fanny SQ 2. Ada dua cara. Yang pertama dari shortcut. Dan yang kedua itu dari glances atau widget yang ada di atas. Jadi pertama. Karena gue udah setting shortcutnya ini adalah music control. Kita tinggal swipe ke kanan. Nah disini kita tinggal play lagu yang udah nyambung di handphone. Nah selain bisa play music. Kita juga bisa lanjut ke lagu selanjutnya. Atau kita bisa kembali ke lagu sebelumnya. Terus kita juga bisa kontrol volume yang ada di jam ini. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita selain bisa lewat shortcut. Kita juga bisa ganti ke bagian glances atau widget. Nah di bagian glances ini kita tinggal pilih cari yang music control. Sama aja sih balik lagi ke yang tadi. Kita bisa stop. Atau kita bisa ganti ke lagu selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke di bagian ini gue mau ngasih tau bagian health snapshot. Jadi kurang lebih kayak bagian kesehatan. Atau rangkumandata kesehatan yang ada di jam tangan Garmin. Mulai dari heart test sampai yang pulse oximeter kayak gitu. Pertama tinggal kita tekan tombol kanan atas. Lalu kita pilih yang ke bagian bawah. Nanti muncul yang health snapshot. Kita tinggal tekan yang warna hijau ini. Atau tombol kanan atas. Dan lama pengukurannya kurang lebih 2 menit. Kita harus duduk dengan nyaman dan kalau bisa tetap stay aja gitu. Jangan gerak-gerak tangannya. Nah disini udah muncul data heart rate dan stressnya. Selain itu juga ada respiration. Atau kayak nafas gitu. Hitungan nafas. Nah ini udah selesai ngitung dari health snapshot. Dan kita tinggal tekan yang bawah. Tinggal tap yang checklist hijau ini. Kalau untuk menyimpan datanya. Atau buang data ini dengan tap yang tombol tempat sampah ini. Misalkan gue mau nyimpan. Tinggal gue tap si checklist ini. Nanti akan muncul data dari health snapshot tadi. Disini mulai ada average dari heart rate. Terus average dari SpO2. Average dari respiration. Dan average stressnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah di bagian ini gue mau ngasih tau. Gimana sih caranya aktifin fitur Find My Phone di jam tangan GamiVenue SQ2. Syaratnya sih harus jam tangan ini connect sama HP kita. Pertama kita tinggal tekan tombol kanan atas. Tapi tinggal kita tahan biar muncul menu kontrol. Nah setelah itu kita pilih yang warna oranye ini. Tanda handphone dan tanda tanya. Setelah itu nanti akan muncul suara dari HP yang terkoneksi dengan jam tangan ini. Kurang lebih kayak gitu. Oke terima kasih untuk yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan. Kalian bisa DM kita di Instagram. Atwerinasiofficial. Kalau kalian suka TikTokan. Kalian juga bisa follow TikTok kita di atwerinasiofficial. Kalau kalian mau support lebih channel ini. Kalian juga bisa membeli produk-produk yang telah kita review di website wea.id. Gue Maul. Sekian terima kasih.